Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Akhirnya dari pembicaraan di bawah sebelum naik ke puncak Semeru pagi itu. Jam sekitar jam 5-6 gitu. Sesuai dengan pembicaraan. Kita ingin memperlebutkan suatu nomor. Nomor pokok lah istilahnya itu. Dari 1 sampai 7. Dan itu NRPS. S itu saya sebutkan Semeru. 1, Semeru 2. Atau Stender 1, Stender 2, Semeru 3, 4, 5, 6, 7. Akhirnya berangkat lah tujuh orang. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Naik ke puncak. Serak. Itu pasir. Dan agak ada angin dan lain. Tapi kita jalan. Tak, 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 tak. Salah satu teman. Mas, sepatu saya bolong ini. Tadi sama yang nomor tujuh sudah dibawai alang-alang. Di jaket kita ada alang-alang di belakang. Yang dimasukkan ke dapat. Namanya Worsito. Itu nanti dari Ali. Dokter Ali Jantung di kota Malang nanti itu. Akhirnya jalan dari itu. Itu yang agak menghabatkan di kan. Baru sampai ke atas lagi. Jam 10.30. Menjelang jam 11. Kita tujuh orang itu masih urutannya hampir sama. Tapi setelah mendekati hampir 100 meter ke puncak. Tujuh orang ini yang tiga orang udah duluan. Kebetulan S3, S2, S1. Amatnya urutan 3, 2, 1 untuk ininya. Kemudian si yang namanya nomor tiga ini. Dia arah pasir. Nggak tahu maksudnya apa. Tapi dia jalan cepat sekali. Tok, 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 tok. Saya sama yang kedua. Pak Trisno kita agak kiri. Pas menjelang 75 meter. Kita bertiga masih berurutan gini. Demikian 75 meter. Si temen kita yang di pasir itu melorot. Tok, 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 tok. Tinggal berdua. Saya sama yang Pak Trisno, saya Yon. Saya duluan sampai ke muja. Jadi kita sesuai janji. Kita tidak ada rivalitas. Tidak ada rasa sombong. Tapi rebutan nomor untuk stranger 1. Kebetulan saya dapat 1. Stranger 2, Pak Trisno. 3, tadi yang Pak Lukito tadi itu. Itu kita urut. Dan kita seportif sekali. Salam semuanya. Kemudian karena menjelang hari Jumat, kita sholat dulu semuanya. Bersyukur. Itu ledakan pertama. Ledakan kedua lagi. Kita sholat semua. Yang 6 orang karena hari Jumat. Satu orang tidak sholat karena dia Kristiani. Dia doa juga menurut agamanya. Itu yang kita kerjakan. Sampai sholat Jumat selesai. Baru kita bicara lagi. Terus S1 mengatakan. Bagaimana kalau kita berikrar. Mendirikan suatu perimpunan. Namanya apa? Ya makanya kita kan ini kan 7 orang asing di puncak gunung. Untuk kedua kalinya naik ke puncak gunung Semeru. Kalau tadi dari sebelumnya 6 lili lewat utara. Yang berikutnya lagi lewat di Gunung Sawur. Pos Gunung Berapi. Gunung Sawur. Kemudian Besuksat. Kapolo baru ke Ranugumbolo. Di situ sebagai pemerakarsa. S1 menyampaikan berita. Bagaimana kalau dibentuk. Perimpunan pendagi gunung. Dan pencinta penjaga alam. Namanya apa? Teman-teman semua. Namanya kan ada 7 orang kan. Kita naik tadi naik. Ada ledakan sudah 2. Terus kita naik ke arah selatan. Timur laut. Itu kelihatan pelangi. Pelangi. Mijigo Hibinu itu jumlahnya 7 juga. Jadi ledakan. Jumlah kita pendakinya 7 orang. Dan lihat pelangi 7 juga. Dan satu lagi kita lihat burung pelang Jawa. Agak turun di bawah. Tapi dia memutar. Seperti kayaknya menyambut rombongan. Anak-anak muda. Karena umurnya paling tinggi masih 20-20. Dari 19, 20-21. Yang kedua ini. Yang kedua juga gitu. Ada yang paling tua juga disitu. S7 agak paling tua. Jadi. Akhirnya mereka setuju. Oke. Apa namanya? Saya sarankan. Gimana kalau kita bikin nama gini. 7 orang pendaki. Asing. Di puncak gunung. Faktanya kan gitu. Kita gak kena bukan orang. Loh. Jadi orang-orang Indonesia sendiri. Di puncak Mameru. Menginggalkan. Untuk menjadikan suatu perimpunan pendaki gunung. Terus saya saran. 7 orang pendaki gunung. Di puncak gunung. Oke. Saya berpikir gini. Berpikir gini. Sebagai permakasa. Permakasa. Saya ngomong. Gimana kalau namanya. Puncak gunung adalah top. Bahasa Inggrisnya apa? Top. Monten. Ya. Top Monten. Betul. Saya juga ide itu. Top Monten. Terus. Orang asing. Saya ngomong stranger. Top Monten stranger. Kemudian. Ya tujuh. Kita ada tujuh orang. Ada warna pelangi. Tujuh. Warna pelangi. Mijigo. Hibinio. Dan ada juga ledakan. Ternyata udah sampai kita di atas. Sudah kelima. Hampir enam. Sampai turun nanti. Itu ledakan. Dari kawah. Jongir. Serogo itu. Ketujuh kali. Tahu gak apa ledakan dari situ? Kita berlindung. Kadang-kadang. Ke atas. Hampir sebu meter. Ledakan. Batu-batu kecil itu jatuh-jatuh. Ke sekitar kita. Jepunjaya. Di arah sebelah kanan kita ini. Kawah jonggeng. Seloko. Dan kita bisa lihat. Laut samudera Hindia. Dari arah selatan. Kalau timur. Mataranya terbit. Baratnya ke belakang kita. Dan utara. Ke daerah gunung Bromo. Dan lain-lain. Itu yang saya kerjakan. Dan akhirnya terbentuk lah. Namanya. Top Monten stranger 7. Perhimpunan pendagi gunung. Dan pecinta penjelajah alam. Dari pendirian. Perhimpunan pendagi gunung. Dan pecinta penjelajah alam. TMS 7. Selama setahun. Kita lakukan latihan. Baik latihan jungle survival. Maupun water and jungle survival. Kita latih. 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 Kenapa? Kita sarankan. Kepada rekan-rekan semua anggota yang 7. Akhirnya lama-lama berkembang. Dan anggota 7 itu. Tidak sampai. Satu tahun. Sudah. Mencapai. Sampai. Hampir 50 orang. Semua urutan. Dengan syarat. Kalau Anda mau. Mendapatkan NRP. Adakah harus naik Semeru. Dan latihannya apa? Wanita itu naik Panderman. Gunung Panderman. Di kakinya Gunung Kawi. Kedua lagi-lagi. Junior itu naiknya Gunung Arjuno. Baru senior. Naik Semeru. Semeru harus naik dari utara. Lewat Tumpang. Atau lewat Sundong Sunggoro. Lewat yang arah timur. Dan arah selatan lewat Gunung Sawur. Disaran ketiga. Untuk senior. Mendapatkan itu. Memang agak berat. Tapi. Fetleknya. Faktanya begitu. Kita jalan untuk ininya. Jadi selama setahun. Kita mendaki Arjuno. Gunung Pelirang. Kemudian Gunung Ijen. Gunung Merapi Jawa Timur. Gunung Raung. Kita juga selain mendaki. Kita lakukan penyusuran pantai. Kita ke Pulau Sempu. Ke Pulau Naso Barong. Jadi pantai selatan kita ikuti semua. Termasuk pantai utara juga kita ikuti semua. Jadi kerjaan itu sampai akhirnya 67-68. Kita udah hampir beberapa gunung. Kita masuk di Gunung Gede Panggerangu. Juga teman-teman Rinjani juga naik. Udah naik. Dan anggota TMSW ada juga ternyata yang kerja di Freeport. Karena kerjaannya dia dua kali, tiga kali naik ke Pegunungan Jaya Wijaya. Pernah nolong juga anggota pedagi Impala yang sempat ada trouble di Pegunungan Jaya Wijaya. Ada anggota kita sempat nolong situ. Jadi hampir setahun berapa gunung kita pakai semuanya. Selanjutnya kita diarahkan latihan-latihan-latihan oleh Ketua Umum kita, Pak Letnan Kolonel Infanteri Suwandi. Latihan baca kompas atau latihan tidak pakai kompas. Jadi kompasnya kompas alam. Contoh misalkan kompas alam. Pohon satu pohon. Yang satu itu lumut banyak. Yang satu ini polos gak banyak. Jadi batasan apa kalau kita gak pakai kompas. Gak pakai GPS. Gak ada sama zaman-zaman itu tahun 67-68. Yang polos gak banyak lumut ini arahnya dari timur. Berarti apa? Arah timur. Yang lebat dengan lumut itu arah barat. Itu salah satu patokan. Kalau kita gak bawa peralatan. Tanpa kita percaya diri. Yang penting setiap medaki kita dicanangkan. Semua harus model komando. Jangan minta kepada teman. Walaupun teman minta punya almu habis. Kamu cari sendiri. Itu kita dilatih gitu. Dan tadi yang saya sebutkan di awal. Ada makanan yang siap untuk dua minggu. Itu saya terapkan sekali. Jadi kita benar-benar orang hilang. Ya dua minggu hilang-hilang. Masih ada. Masih bisa kembali. Mudah-mudahan jangan sampai ada yang hilang-hilang beneran. Kemudian tahun 69. Usia kita latihan panjat tebing di Pujon. Daerah Batu. Di atas Ngo Riti. Itu ada tempat tebing sekitar 20 atau 25 meter. Tebing sebelah kiri. Kalau kita ke arah Pujon sebelah kiri. Itu tempat kita latihan semua. Itu dilatih oleh rekan-rekan dari anak buah Pak Wandi tadi. Sebagai kota umum dan penasihat. Dilatih kita di situ. Panjat tebing. Pakai tali. Ataupun free climbing. Tanpa tali kita naik. Kita dilatih itu. Untuk ininya. Jadi apa ya. Bener-bener handal. Tapi kita safety yang paling kita kerjakan. Terutama pengamanan. Dan jangan merusak tanaman. Atau mencabut tanaman. Tapi kita kalau perlu bawa tanaman dari rumah. Tanam ke atas. Kita kerjasama-sama kehutanan. Usai saya latihan di panjat tebing di Pujon. Turun sampai rumah. Telepon rumah. Buji. Keren. Siapa ini? Capek-capek. Toto. Dih yaun ini. Selamat siang Pak. Saya Pak Suwaji. Iya Pak. Bapak Anuk Tua Umum. Bagaimana Pak? Apa yang bisa saya kerjakan? Ini ada informasi. Ada berita. Ada beberapa orang anggota. Mapala UI dari Jakarta. Iya Pak. Lanjut. Bagaimana Pak? Ada yang meninggal. Dua. Dan satu. Luka-luka. Jatuh. Mohon izin Pak. Tempatnya. Di mana tempatnya Pak? Di Semeru. Untuk itu. Kamu segera bentuk suatu. Organasi kecil yang sudah disiapkan latihan tadi itu. Bentuk tim SAR. Sur and Rescue. Pencarian dan pertolongan. Baik. Kami siapkan. Terus yang lain Pak Pak. Kamu nanti ketemu sama wartawan yang namanya Arisides Katopo. Dari Sinar Harapan. Dia akan kerjasama sama Deion. Untuk melakukan suatu pencarian dan pertolongan. Kalau memang itu belum ketemu. Tapi karena mayat ada di atas Meru. Kita mungkin nanti akan melakukan rescue atau evakuasi. Jadi saya bagi dua. Setelah menerima telefon dari Pak Wandi. Nantinya saya bagi dua tim darat. Sama petunjuk. Masukan saya ke Pak Wandi. Pak kalau ada helikopter. Di Abdurman Saleh. Atau dari Bandara Juanda. Tempat TNI AL. Di sana juga ada helikopter. Waktu itu. Jamannya masih helikopter buatan Rusia. Mi4. Tapi versi militer. Jadi akhirnya saya bicara sama Dintas Katopo tadi. Ketemu ke Mubarakatan. Kita berangkat. Pak Eon, Deon kita berangkat ke Abdurman Saleh. Baik Pak. Terus tim-tim yang lain saya kirim ke Kubuk Lakah. Standby di. Standby di. Di Kubuk Lakah. Di situ. Kenapa kok bisa tahu Pak Wandi. Itu penting. Tadi belum ada pertanyaan teman-teman. Kok bisa tahu ada yang meninggal di atas. Zaman dulu belum ada. Hanya ada. Hendidoki jaman militer. Terpun jarak jauh. Itu pun kalau sudah lewat-lewat. Ketinggian agak-agak hilang. Jadi ada kurir. Jadi lewat. Bapak Binsa. Bintara Pembina Desa. Kayak kurir lari. Pak ada mayat ya. Terus lapor Pak Wandi. Pak Wandi tepun saya tadi. Akhirnya. Sore itu juga. Setelah kita latihan ketemu namanya. Tides Katopo. Wartawan Sinara Alpan. Senior ya. Oke kenal-kenal-kenalan sama-sama. Apa saran Pak Eon? Pak ke helikopter. Bapak nanti kan. Wartawan banyak hubungan. Kontak di. Abdurrahman Saleh atau Bugis. Dan tingkat kontak di Juanda Surabaya Pak. Tak lama kemudian. Dua jam. Dapat. Helikopter. Mi-4. Buatan Rusia versi militer. Dan dia dapat satu lagi pesat aluet. Aluet. Jadi Pak Tides naik aluet. Saya naik Mi-4. Sore itu berangkat kita. Ke arah Semeru. Dan. Dari sana. Kita bagi lagi. Tim-tim yang di darat. Persiapan semuanya. Siapkan mobil. Ambulans. Untuk. Jenasah yang dua orang nanti. Kalau sudah. Kalau sudah ketemu gitu. Dan informasi terakhir. Yang namanya. Akhirnya saya kenal. Sama orang pembawa mayat itu. Sudah ada delapan orang. Nama pembawa mayatnya. Namanya. Pimpinannya. Pak Betir Sumarto. Betir Sumarto. Dari Ranupani. Pimpinan. Pengusung jenasa. Suho Gi. Dan Dan Lubis. Itu turun dari. Semeru. Gunung Semeru. 36-76 meter. Di atas pembukaan laut. Itu turun. Sampai ke. Pasir. Semara. Dan. Sampai di Ranu Gumbolo. Mereka persiapan. Membawa mayat ini. Tidak arah ke. Kota. Atau desa Ranupani. Enggak. Tapi sebelum Ranupani. Nanti. Mereka akan belok. Ke kiri. Ke arah ngatas. Tim yang saya. Berangkatkan ke. Sebagai posko. Di Gumbolo KAK. Sudah siap sana. Jadi kita itu. Ada 11 orang. Tim. Sur and Rescue. Ini ada 11 orang. Dan mereka. Terlatih. Rata-rata. Sudah menggunakan. Latihan tadi itu. Jungle Survival. Maupun. Water and Jungle Survival. Latihan-latihan itu. Tim kita yang tim besar udara. Setidak saya pakai aluet. Dan saya pakai M4 tadi. Medekati ke arah lewat Ponjoko Sumo. Kemudian ke Buklaka. Baru masuk ke Maung Adas. Sampai ngatas saya bilang ke pilotnya. Cap. Di sana. Arah ke depan agak kanan. Tapi kabut ini katanya. Ya justru itu. Jangan yang di depan. Kita ambil yang arah kanan. Ke arah nantinya. Ke arah watu pecah. Sampai ke ayak-ayak nanti. Pas sudah ketinggian sekitar. Mungkin di atas. 500 atau 600 meter. Ketinggian. Helikopter itu. Si aluetnya terbang yang agak rendah. Kita agak-agak tinggi. Kira-kira jarak. Sekitar. Satu kilo. Hampir mendekati lagi. Di bawah itu jalan. Teg-teg-teg-teg kabut. Kok kabut ya? Gini. Dan. Zaman dulu kita gak ada GPS. Hanya radar. Sama kompas. Dari situ. Dua. Helikopter kita naik. Dek. Pak. Agak ada di sikit. Kenapa? Ini helikopter canggih. Versi militer. Buatan Rusia. Canggih sekali ini. Radar-radarnya. Ya tapi di depan itu pak. Kelihatan kita. Visual. Mata kita kan tahu kalau itu kabut. Tahu, tahu, tahu. Jadi apa sarannya? Bapak maju sedikit tapi hovering. Saya minta kan mohon izin hovering. Tapi ini pak saya minta hovering agak keras. Saya ngomong gitu. Akhirnya ya ya saya turut. Di atas ketinggalan ngadas. mendekati ke Watu Pecah tadi itu. Kabut. Pertahun-tahun lihat. Karena angin kan lewat. Apa di depan tuh? Teping. Bayangin. Kalau kaptennya gak menurut kita lurus. Kalau sampai numbur. Bukan saya yang mencarinya jenazahnya sugi. Dan lebih. Kita pun akan dicari nantinya. Kemungkinan disitu intinya. Dia langsung kaptennya. Terima kasih. Sama-sama pak. Karena kata pengalaman. Dua kali saya kesitu. Bapak pengalaman pakai helikopter tebang. Sama-sama salut. Kita doa. Sekali lagi doa dulu. Di atas doa kita. Menurut agamanya masing-masing. Akhirnya apa? Helikopter kontak. Eloet. Eloet. Kita putar balik. Sikon kurang bersahabat. Situasi kondisi kabutnya kurang bersahabat. Jadi helikopter muter. Di atas. Eloetnya di bawah. Kita sama-sama kembali ke. Abdurrahman Saleh. Di bandara. Di sana. Jadi Pak Dides. Di Eloet. Saya di MI4. Sekitar setengah jam lagi. Kita berangkat. Ke bandara. Abdurrahman Saleh. Di Bukis Malang. Turun. Selesai. Saya langsung cabut lagi. Pak Dides. Pak Deon. Saya mau. Ke arah kota Malang. Pak Deon. Saya mau ke Gopuk Laka. Gabung sama tim. Yang tadi udah ke sana. Oke. Saya berangkat. Naik mobil. Dihantar. Sampai di sana. Tim kita yang. Ada di sekitar. Ada sekitar yang. Arah yang ke lapangan. Ada empat. Semuanya sebelas. Terus yang tinggal di sana. Ada lima. Dua yang mendidikan posko. Sampai menunggu jenazah. Dan mobil. Ada jeep satu. Ada kotonya. Dan mobil ambulans. Untuk rencana pengangkut jenazah nanti. Untuk jelang sore maghrib. Kemudian kurir menyatakan. Si rombongan jenazah kayaknya udah mulai turun dari Watu Pecah. Arahnya ke Ranupani. Tapi sebelum ke Ranupani. Dia akan belok ke Ngadas. Tim saya. Lima orang berangkat. Saya sama Trisno Angari. Yang ada di. Teman kita yang selalu bersama kita itu. Kita ke arah ke Ngadas. Karena. Karena jadi. Watu Pecah tadi. Jenazah udah mulai turun. Tindakan Ranupaninya. Tadi muter ke Ngadas. Dan kita sekitar. Isak. Itu ketemu rombongan jenazah. Tim TMS 7. Sama. Si pengusung mayat ketemu. Kita salam-salaman dulu. Mereka minta minum-minum. Rokot. Akasih kita bawa bakal-bakal. Akasih 8 orang itu. Simpatik orang-orangnya. Seneng saya. Dia bilang. Sarung saya dua pak. Buat ngikut mayat ini. Buat ini. Gak apa-apa. Nanti kan ada gantinya pak ya. Saya bilang itu. Akhirnya pak. Kita sama-sama. Sekitar jam. Setengah sembilan malam. 20. 30. WIB. Berangkat sama-sama. Lima. Tambah delapan orang. Ke Kubu Klaka. Sekitar sampai jam. Sepuluan. Kita sampai di Kubu Klaka. Jadi kita bicara sama. Kepala desa. Semuanya. Bicara-bicara semua. Sama. Bapak Insya. Dan. Perwakilan dari Dandim. Malang. Anak bapak Wani juga disitu. Kebagiannya. Tanya saya persiapan. Oke. Kita hari ini langsung. Berangkat ke Kota Malang. Ke. Bukan ke rumah sakit. Tapi langsung ke kamar mayat. Selakat. Namanya. Sekarang namanya kan. Saiful Anwar. Kalau dulu. Baci rumah sakit. Selakat. Saya monitor. Ternyata ada saturan yang luka-luka itu. Sudah ditolong. Penduduk sebelumnya. Sebelum kita. Njemput si Suwagini. Sudah masuk rumah sakit juga. Untuk. Kesembuhan. Jatuh daripada. Dari Semeru. Jatuh kena. Batu-batu. Dan lain-lain. Dan dia dirawat. Di rumah sakit. Selakat. Di Malang. Akhirnya jam 10. Iring-iringan. Empat mobil. Satu. Chip kita. Satu lagi. Mobil jenazah. Dan dua lagi. Mobil yang ngikutin kita. Empat orang. Jam. 11. Atau 23. WIB. Malam. Kita sampai di. Kamar mayat. Rumah sakit. Selakat di situ. Kita rombongan ada. 11. Dari tim TMS 7. Di sana. Kita ketemu temannya. Ternyata. Pegiat-pegiat alam. Dari. Organisasi. Pencerita alam. Di Malang. Sudah kumpul di sana. Saya bangga sekali. Rasa. Empati. Rasa. Saling isi itu. Walaupun mereka. Belum sempat naik. Tapi. Mereka datang juga. Ke kamar mayat. Saya lihat di situ ada. Rekan saya. Memen. Satunya lagi. Alex. Pitoyo. Dari situ. Mereka udah nunggu di situ. Ada-ada foto-fotonya. Kita sempat buka. Jenazah. Jenazah yang dari atas itu masih. Udara dingin. Itu ketinggian di atas Meru. Sekitar. Hampir 7 derajat. Sampai di Kota Malang. Udah mendekati lagi 25-26. Jadi jenazah. Dibersihkan. Apa semuanya. Baru. Malam itu juga. Dibawa lagi ke. Kota Malang. Tepatnya di Jalan Dempo. Untuk sebagai rumah nunggu. Itu yang kita. Kerjakan. Selama resku. Mulai dari udara. Tim darat. Utara. Dan Pak Wandi kontak kita. Semuanya lancar Pak. Ini ini ini. Oke. Terima kasih. Pak Wandi bilang gitu. Besok pagi. Siap lagi untuk. Diberangkatkan. Ke Abdurrahman Saleh. Dikawal. Sama teman-teman semua di situ. Sekali lagi. Saya pencinta alam dari Kota Malang. Saya salut sekali. Saya bahagia sekali. Rasa persaudaraan. Sebagai seorang pegiat alam pendagi gunung. Mereka empati. Sama kita-kita semuanya. Itu kerjasama yang. Selalu. Tidak merusak alam. Tapi kita selalu sama-sama merawat alam. Dan kita tidak pernah terkabur. Untuk ininya gitu. Dan tim kita. Sama-sama semuanya. Tidak mengharapkan itu suatu. Ya ceripayah. Dapat bintang. Jalan-jalan. Ada-ada. Kita sama-sama manusia. Empati yang tulus lah. Untuk mereka. Itu yang akan bekerjakan. Baik itu tanggal 18 malam. Tanggal 18. Sekitar jam 10. Rombongan jenazah. Saya waktu itu pakai motor. Dari tempat itu. Anak-anak muda kan. Pakai motor. Ngawal mobil jenazah. Sampai ke. Abdurrahman Saleh. Saya sampai konjengan. Nama S13. Yun Sokaryanto. Waktu itu. Berdua. Sampai di sana. Ada juga anggota si Pak Didik Muadi. Ada Didik Suwandi. Ada Sony. Agus Pramono. Kalau Joni. Atau Bambang Su Jono. Itu menunggu di posku kita. Di Palawan Trip. TMS 7. Persiapan apabila tim rescue. Atau seorang yang pertama kita kirim udara sama udara tadi. Ada masalah. Timnya Bambang Su Jono atau Joni ini. Joni W. Itu akan menyusul. Untuk rombongan. Saya biasanya pakai plan A. Ini. Plan B-nya ini. Plan B-nya saya bikin lagi. Ada tim gabungan. Untuk berangkat lagi. Untuk menolong tim. Kalau ini terjadi apa-apa. Itu yang saya kerjakan. Jadi kerjasama. Saling kontak. Walaupun pakai tipun kabel. Atau tipun handi toki. Tapi mereka benar-benar salut saya. Profesional semuanya. Gak ada amitiran. Kerjaannya gitu. Nah. Paginya. Berangkatlah kita bandara. Mengawal. Jenasah ini sampai ke Abdurah Musaleh. Pesawat yang digunakan. Pesawat Rusia juga namanya Afia. Kayak Dakota gitu. Besar. Jadi jenazah. Berangkat. Ke Jakarta. Turun bukan di Halim. Atau di Soekarnoada. Turunnya. Tahun 69. Turun di Kemayoran. Masih ada. Pandara Kemayoran. Di situ. Dan mereka. Rombongan UI. Kita kontak-kontak. Persiapan jam ini. Pesawat berangkat ke sana. Itu yang kita kerjakan. Berangkat ke Jakarta. Dan saya balik. Kemana? Ke rumah sakit lagi. Jengok si. Kang Maman. Kang Rahman. Abdurrahman. Kang Berahman. Dari Mapala UI. Yang masih. Kadang-kadang. Trauma. 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 Trauma gitu. Maka harapan saya. Kang Maman ini. Dari Mapala UI. Terbebaskan dari trauma yang berkepanjangan. Itu harapan saya gitu. Museum ini. Cipmar. 7172 TMS7. Dari TMS7. Selam. Sama payung. Di dalam ada. Terjelas lagi nanti. Dan ini masuk ke ruangan museum kita. Tim Ristu. Suogit. Dan Idam Lubis. Desember 1969. Ini tim SAR dari TMS7. Ini tim SAR darat dari TMS7. Dan tim udara. Saya. Sama Adidas Katopos. Jadi senar harapan untuk ini. Ini jenazah waktu di kamar mayat celaka. Ya. Saya jelaskan. Gambar yang satu. Saya. Yon. Atio. No. Arbaid. Tim Ristu. TMS7. Sama suturis. Naba Kondangari. Tim TMS7. Datang ke kamar mayat. Sambil mengawal. Dengan mobil ini. Jenazah. Ke rumah sakit celaka. Yang sekarang namanya. Seyafu Anwar. Ketiga. Ada rekan kita dari yang pionder. Namanya Alex Vitao. Dia juga datang menengok. Ini. TGP. Yang lain TMS7 semuanya. Untuk ini. Ini. Tim-tim TMS7. Waktu mengangkut jenazah. Dari. Di Jalan Tempo. Mau dimasukkan ke mobil. Jenazah. Terus ke Abdalaman Saleh. Ini. Jenazah satunya. Ini. Ini. Suogi. Satunya. Idam Dubis. Ada dua jenazah ini. Jadi ini. Waktu. Bapak. Diberangkatkan ke Abdalaman Saleh. Ini mobil pengawalan. Untuk. Jenazah. Dengan. Jeep. Dari. Pak Wandi. Untuk mengawal. Jenazah. Dari. Kubu Klaka. Ke rumah sakit. Selakat. Di Malang. Kemudian. Yang saya sebutkan tadi. Jenazah. Sudah dilihat. Siapa jenazah. Jangan lebih sama. Suogi. Dan ini. Waktu. Pemberangkatan. Ke. Bandara Abdalaman Saleh. Kita juga pakai motor juga. Saat itu. Berangkat. Mengikuti mobil jenazah. Dan ini tim semuanya. Tim TMS tujuh semuanya. Nah. Ini ada surat. Satu dari. Mampala UI. Dari rektor. Dan ini dari. Ketua. Mampala UI. Rektor. Sama Mampala UI. Ada tandangan. Sama semua. Di sini ada foto. Di rumah sakit. Selakat Malang. Ini namanya. Mamanadur Rahman. Yang masih hidup. Sampai sekarang. Dan sekarang. Ada di. Daerah. Matalaman. Dari pamuka. Di sana rumahnya. Ini foto. NRP 1. Masih umur. Ya tahun. 69 waktu itu. Ini salah satu. Pengangkat mayat. Dari 8 orang. Mengangkut dari. Pertengahan. Gunung Semeru. Mengangkat jenazahnya. Suwagi. Dan. Dan Lubis. 8 orang. Ini satu-satunya. Orang. Pengangkut mayat. Yang masih hidup. Tahun. 2019. 2020. Namanya. Pak Betir Sumarto. Ini saya. Kesana. Kebetulan dia. Masih pakai. Kaos. TMS tujuh juga. Ini. Pak. Betir. Dan dia sempat diuntang juga. Disini. Di rumah Pak Ranovani. Ini Pak Betir juga. Dari sini. Ini kita. Dan ini foto. Di foto. Everlasting. Yang di Metro TV. Tanggal. 29 April. 2018. Si Herman Lantang. Mengatakan. Ada di suaranya juga. John. Bantu gue. Saat reskiu. Shogit. Penjelasan. Herman Lantang. Pada acara. Everlasting Young. Metro TV. 29 April. 2018. Di penjelasan. Herman Lantang. Ini foto ini. Nggak bisa. Tepetar-putar. Memang. Tepatanya itu. Tidak gitu. Sedekat ini. Memang. Tapi karena. Berteman juga ya. Dengan Pak Ryo. Kenalkan tahun 69. Kenal tahun 69. Kenal dari tahun 69. Bukan bikin True Macap ya. Salah. Kalau Shogit mati. Dia bantu gue. Kalau Shogit. Kalau Shogit. Oh iya iya iya. Saya pakai Henry. Mencari. Sama 3. Sekarang Pol. Dari senara 8. Dia pakai Aulet. Saya pakai M4. Pertemuan di Godong Ijo Pamulang. Itu ada Rudy Badil. Ada Utun Kartanegara. Ada Joni. Bambang Sujono. Joni Wiro. Kemudian Herman Lantang. Kemudian ada Kang Maman Abdurrahman. Yang diundang saya oleh Rudy Badil. Kenapa diundang? Ternyata yang diundang lewat Gowit. Sama Joni. Atau Bambang Sujono tadi itu. Jadi si Gowit itu teman dekat Rudy Badil. Tanya. Mas Yon punya enggak foto atau dokumen atau surat. Yang kayaknya dengan evakuasi surat. Suhoki. Tepun lah si Gowit. Mas. Si Rudy kenal. Yow teman-teman dekat aku. Kenapa? Ini dia cerita. Soal buku yang sekarang ini. Suhoki. Cuma Suhoki to. Dan akhirnya setelah kita bicara nanti. Yang dimentuk dia. Dimaksud kita. Bukunya keluar lagi. Suhoki sekali lagi. Jadi pertama waktu cerita soal Suhoki. Tok. Dia itu merasa kok kurang nyaman. Ada apa ini untuk ini. Terutamanya bukti-bukti yang pendukung. Baik itu. Fat luck. Data. Fakta. Foto. Dokumen. Suratawan. Ijaman. Terima kasih. Tidak ada di buku Suhoki yang pertama. Terus dia ngundang saya. Banyak gak Pak Yon atau Mas Yon itu. Saya kebetulan. Satu album. Watu Rescue Suhoki. Ada di situ. Dan lengkap. Ada suratan. Ucapan terima kasih yang pernah. Saya sebut. Tadi ada lengkap. Dan. Disitulah kita ngomong-ngomong. Datang ke. Godong Ijo. Di daerah Mamulang. Makan minum dan lain-lain. Kemudian dikata rembok. Ah ini saya butuhkan. Album itu saya tanyakan. Mana ucapan terima kasih ini. Ucapan terima kasih dari UI. Maupun dari Mapala UI. Dan ucapan terima kasih dari keluarga besar Suhoki. Maupun Idan Lupis. Masuk di situ semuanya. Dia baca. Ini betul saya. Akhirnya keluarlah buku namanya. Buku Suhoki. Sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.